Terima kasih telah menonton Jadi saya menderita sekali rasanya gitu kan bagaimana ya Fisioterapi itu profesi kesehatan yang membantu pasien-pasien untuk mengembalikan fungsi geraknya Misalnya paska struk diajarkan gimana caranya untuk bergerak lagi Sakit leher, sakit pinggang, sakit lutut, sampai cedera olahraga Nyari-nyari tersebut jika dibiarkan terlalu lama dan tidak ditangani dengan tepat akan mengganggu aktivitas sehari-hari Saya ke dokter syaraf ya, tapi dokter syarafnya itu hanya suntik-suntik aja gitu Dan itu juga tidak nolong gitu ya Ada kedua dokter lah, itu di fisioterapi juga Di sinar ya, di rumah sakit dan sebagainya Tapi nggak ada perbaikan, saya pergi beberapa kali juga nggak ada perbaikan Oleh karena itu, Anda sebaiknya pergi ke klinik fisioterapi yang memiliki pemeriksaan yang baik Dan standar pelayanan yang bagus untuk mempercepat proses penyembuhan sakit Anda Jadi saya ingin membuat pelayanan kesehatan di Indonesia ini Terutama di bidang pelayanan kesehatan fisioterapi menjadi lebih baik Sehingga di sini kita mengususkan tidak hanya pada penggunaan alat-alat dan teknik-teknik fisioterapi Tetapi kita sangat mengkedepankan pentingnya melakukan assessment dan evaluasi yang komprehensif Serta membuat treatment plan yang unik dan detailer untuk setiap pasien kita Karena kita tahu bahwa setiap pasien memiliki kebutuhan yang berbeda-beda Sehingga tentunya kita tidak memberikan treatment yang sama untuk setiap pasien Pak Niko itu menanyakannya sangat detail Memakan waktu cukup lama, kelihatannya beliau ingin mengetahui akar dari penyakitnya dari mana sih Jadi dia tidak sekedar hanya, oh di sini sakitnya sudah selesai gitu Jadi dia menanyakan terus, seperti observasi ya, membuat saya sangat senang lah, puas Dengar-dengar NK fisioterapi ini kan menyediakan treatment yang untuk memperbaiki postur tubuh Jadi itu aku pikir penting banget di dunia entertain, di dunia aku nyanyi Yang membutuhkan banget buat aku menjaga postur tubuh aku Aku juga ada pengalaman, kalau aku lagi nyanyi, kalau aku pas lagi di panggung on stage Kadang-kadang keseleo gitu kan, terus kaki aku sakit Aku pikir NK fisioterapi ini bisa gitu, untuk memperbaiki-memperbaiki yang salah-salah Atau yang kurang benar-kurang benar ya kan Setiap pasien datang kita periksa terlebih dahulu untuk menentukan nanti biagnosa dan treatmentnya seperti apa Di NK sendiri, treatment yang kita punya ada beberapa treatment yaitu seperti manual terapi, elektroterapi, dan exercise Manual terapi itu untuk memperbaiki seni yang tidak benar Seperti latihan mungkin stabilisasi, strengthening di bagian otot-otot tertentu Stretching otot-otot, bagian-bagian otot yang memang bisa dilakukan dengan menggunakan tangan Elektroterapi itu berguna untuk mengaktifasi dari saraf dan ototnya Kemudian ada exercise terapi juga didukung dengan alat-alat seperti trampolin, wobble board, kita punya sepeda statik juga, dumbbell, terabend Tetapi di setiap kondisi pasien itu berbeda-beda Kita akan mengacu kepada pemeriksaan terlebih dahulu sehingga kita bisa memberikan treatment yang tepat untuk pasien Dikasih semacam exercise oleh fisioterapisnya Saya tekun melakukan di rumah dan saya rasakan kok makin lama makin baik gitu Makin bisa duduk gitu loh Terus gitu sampai berputur sembuh Kemarin tuh sempet di treatment, sendi-sendi aku dimobilisasi juga Terus di bener-benerin yang gak bener-bener itu Dikasih latihan juga, praktis juga Kalau yang untuk postur tubuh aku, kemarin tuh aku dikasih latihan Yang bener-bener gimana cara berdiri yang tegak Terus gimana cara untuk melakukan gerakan yang benar supaya tidak kesleo Jadi manfaatnya luar biasa banget Saya menjalani operasi pemasangan pen Setelah itu saya ke NK untuk belajar jalan Dan perkembangannya sangat cepat Dulu ini gak bisa diangkat Kalau diangkat ini sakit Seperti kayak ditusuk pisau Terus yang kedua juga di belakang gak bisa Sekarang udah bisa Terus yang ketiga juga dulu Kalau tidur menghadap ke kiri itu susah Karena kan tangan tertekan Kalau tertekan kan sakit Sekarang udah bisa Sumber daya manusia kami juga selalu mengembangkan kemampuan profesional mereka Tentunya dengan sumber daya manusia yang baik Dan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan Pasien-pasien yang dilayani di NK Health juga akan mendapatkan care yang lebih baik Dan lebih efisien Sehingga diharapkan hasil yang didapat pun akan jauh lebih baik Kalau di NK para terapisnya lebih perhatian Selama saya terapi di sini sih saya merasa nyaman sekali gitu loh Perhatiannya dan cara mereka memberikan kita semangat itu sangat bagus Penanganan dari si terapis-terapis yang ada di NK Fisioterapi ini luar biasa Profesional Terus juga sabar Tekun Terus Oh ini menyenangkan sekali deh Itu saya sangat Benar-benar senang dan bersyukur gitu Kok bisa sampai bisa duduk dengan Nyaman lagi gitu Saya sekarang udah bisa jalan Udah bisa ke mall Kemana-mana Dan sudah bisa bawa mobil sendiri Terima kasih NK Fisioterapi Jika Anda mempunyai masalah-masalah Seperti yang telah kami diskusikan sebelumnya Kami akan senang sekali untuk dapat melayani Anda di klinik NK Health Jika Anda mempunyai masalah-masalah